selamat menikmati dimana tempat ini sangat berdekatan sekali dengan bendungan Kalisi Jengkol di daerah Sukamandijaya dan bersama pembah-embah saya kesini mancing berdua oke sobat kebetulan eksplor kari ini tempatnya agak angker saya akan sedikit menceritakan tentang disini adalah jalur Kalisi Jengkol yang berdekatan sekali dengan bendungan Kalisi Jengkol desa Sukamandijaya konon katanya disini adalah atau pusatnya dari para orang-orang yang dahulu melihat mengambang di sekitaran bendungan Kalisi Jengkol kedalaman sungai Kalisi Jengkol ini sekitar 10 hingga 11 meter dari permukaan sampai bawah sehingga posisi ikan-ikan disini banyak sekali ikan-ikan besar atau ikan babon diantaranya nila babon patin patin dan ikan lainnya karena keberadaan bendungan Kalisi Jengkol ini sangat dalam sehingga untuk ikan lebih cepat bergembang biak namun pada kali ini saya akan sedikit menceritakan sebuah mitos atau kabar angin yang mungkin kejelasannya atau ceritanya belum tentu kebenarannya 100% namun pada intinya bendungan Kalisi Jengkol ini mempunyai sebuah energi gaib atau sebuah mistis yang sangat tinggi sekali jika sobat ingin berkunjung ke tempat ini silahkan agar bisa memastikan aura gaib atau semata-mata ingin mancing dengan dengan hoki Anda karena tidak sedikit ikan-ikan besar disini yang selalu tiap hari didapat oleh para pemancing namun ikan-ikan disini ini selalu selalu susah untuk dipancing dengan umpan apapun jika belum hoki datang ke diri Anda di tempat ini saya hanya sendirian karena simpah-hambah tadi hanya muncul sebentar dan pergi entah kemana sehingga sehingga posisi eksplor mancing yang saya kali ini sendirian dan dengan intemani kicauan saya mancing disini sendirian jika sobat ingin merasakan aura mistis sambil mancing silahkan bisa datang seperti ini dengan alamat suka mandi Kabupaten Suka untuk video selanjutnya mencoba memakai racikan yang telah selesai dibuat pada malam Jumat kemarin namun belum saya coba karena belum sempat saya bawa dan mau mencoba racikan ini untuk mancing ikan nila dan kalau racikan ini berhasil saya akan share ke teman-teman semua supaya bisa memakai racikan yang telah saya buat kemarin dan akan diperbanyak secara karena racikan ini memerlukan ritual khusus hanya pada malam Jumat saja oke sobat eksplor kali ini saya hanya sebentar karena untuk persiapan eksperimen racikan racikan yang telah saya buat yang akan saya share pula pada video berikutnya mudah-mudahan racikan ini bisa menghasilkan apa yang kita inginkan dan bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol merah subscribe nya dan bagi yang sudah subscribe dan like saya ucapkan terima kasih karena akan saya share racikan racikan khusus untuk Mila Babon pada video berikutnya oke saksikan video berikutnya pada eksperimen racikan hasil ritual saya pada hari kemarin dan akan saya perbanyak untuk para sobat mancing agar bisa dipergunakan di tempat anda akhirnya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih